Ponditia Kerja atau Panja Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi Bengkulu Senin Siang melakukan finalisasi pembahasan. Sesuai aturan kedua, Panja memastikan tatib dan kode etik disahkan setelah unsur pimpinan definitif dilantik. Anggota Panja Tatib DPRD Provinsi Bengkulu Edward Samsi menyampaikan jadwal pengesahan sesuai target yang ditetapkan yakni akhir Oktober. Karena dalam waktu 14 hari SK unsur pimpinan baru terbit dan dijadwalkan paripurna istiwabewa pelantikan. Usai pelantikan, Sekuan akan menjadwalkan paripurna pengesahan tatib dan kode etik. Sementara itu untuk isi tata tertib sama dengan periode sebelumnya, hanya ada perubahan pada nama unsur pimpinan dan fraksi yang disesuaikan dengan hasil pemilu 2024. Gunakan PP nomor 12 tahun 2018. Nah, kalaupun perubahan itu yang sudah dipastikan unsur pimpinan, tadi kan kalau ini kan PDI Perjuangan, nah sekarang kan Golkar, Pan, PDI Perjuangan, dan gini, nah itu satu. Nah, yang kedua yaitu terkait masalah susunan praksi. Nah, itu kalaupun ada perubahan, nah praksi Golkar, terbesar, praksi Pan, PDI Perjuangan, dan... Selanjutnya untuk aspirasi terkait pembahasan anggaran yang dimulai dari tingkat komisi, masih dalam kajian agar tidak melanggar regulasi yang ada. Karena selama ini TPAD Provinsi hanya membahas anggaran bersama badan anggaran DPRD Provinsi Benggulu. Sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, saya kira tidak ada masalah. Tapi kita lihat nanti, ya di PP12 itu seperti apa. Apakah harus komisi, makanya sekarang ini kan... Siskarlana RBTV melaporkan.